Senang banget ketemu dengan teman-teman semua, Imago Day, ada Kak Meike, ada Bro Stefan juga, Shalom semuanya, udah lama gak ketemu, dan saya selalu semangat nih, kalau teman-teman Imago Day itu, semangatnya, spiritnya selalu luar biasa. Tema kita hari ini adalah Overflowing with Gratitude. Sebelumnya buat yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Gau Aditya, saya melayani sebagai tim pendamping di PD Stefanus, Gereja Kristoforus Grogol. Gak cuma di sana, tapi juga bantu Ferdi di YCCR Jakarta sebagai Ketua Dekanat Barat 2A. Dan gak full-time pelayanan, tapi saat ini juga bekerja sebagai seorang marketing property. Itu aja perkenalan singkatnya. Teman-teman, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Alkisah ada seorang raja muda, raja muda itu kan biasanya masih enerjik kan. Dia hobi banget berburu. Kemana-kemana gitu kan. Mulai dari berburu tikus. Ada gak ya raja berburu tikus? Enggak ya, kurang asik ya. Masa berburu tikus, berburu kambing? Oh enggak juga kambing, enggak ya. Itu pas kamu idul kurban kali baru berburu kambing. Singkat cerita, dia berburu segala macam binatang di hutan, dan kali ini dia dapet rusa yang besar. Rusa yang begitu indah. Dia happy banget gitu kan. Karena rusanya itu pertama kalinya dia berhasil mencapai yang begitu luar. Dia berusaha langsung pengen masak babi kecap. Eh bukan ya, rusak kecap ya, karena rusak ya. Dia potong-potong, dan karena terlalu semangat, jempolnya keputus. Gitu kan. Kena potong pisau gitu. Waduh, dia langsung stres, yang tadinya happy, mendadak berbalik 180 derajat. Akhirnya ada penasehat yang bareng sama dia, yang selalu positif, bilang apa? Tenang raja, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dalam hati, lu sih enak ngomong doang gitu kan. Lagu jempolnya kepotong gitu kan. Dan tiga hari, tiga malam raja ini galau. Galaunya bukan cuma di istana, tapi dia galaunya juga sampai ke instastory. Kayak tadi ada yang suka post story di Instagram, Snapchat gitu ya. Dia posting, aduh jempol gue kepotong nih. Bukan cuma bonus yang kepotong gitu ya. Dia posting di story gitu ya. Sehingga cerita, dia begitu stres, dan karena penasehat itu tugasnya adalah memberi nasehat, akhirnya ngomong gini, Raja, Raja, masih bersyukur jempolnya yang kepotong, bukan tangannya yang kepotong. Dia bilang begitu kan. Dalam hati dia, wah ini gue udah lagi sedih malah ngeledek gue. Putus dia ke penjara. Akhirnya seperti itu kan, teman-teman. Mungkin juga familiar sama ceritanya gitu ya. Di penjara tiga tahun, karena si Raja ini puasa berburu tiga tahun, dia berburu lagi. Dan kali ini nggak dapat rusak, tapi dia yang ditangkep sama para alien, oh bukan alien ya, para orang-orang kanibal. dan berusaha untuk mempersembahkan orang yang ditangkep. Tapi karena jempolnya sudah nggak ada, cacat, akhirnya dia berhasil dilepaskan. Teman-teman, seberapa sering kita menggerutu karena kondisi-kondisi yang nggak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya kondisi itu sifatnya sementara. Dan bersyukur itu sifatnya adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk bersyukur baik dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang kurang baik. Sebagai contoh, adalah satu hal yang mudah bagi kita untuk bersyukur ketika kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bener nggak teman-teman? Kalau kita lihat lima roti, dua ikan, pandemi, dapat kerjaan, gajinya naik. Wah bersyukur gampang nggak? Gampang. Ketika bertahun-tahun jomblo dan kemudian kita dapat pasangan ketika lagi pandemi di saat orang-orang susah cari pasangan. Bersyukur nggak? Bersyukur. Atau yang sudah married, mendapatkan anak pertama, mendapatkan anak kedua setelah nanti-nantikan lama. Itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat cantik. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ketika masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, apakah kita masih bisa bersyukur, teman-teman? Apakah kita mau untuk memutuskan untuk bersyukur? Jujur nggak gampang. Saya keingat ketika satu tahun yang lalu, awal pandemi kan, kita begitu stres ya, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, di depan laptop. Sekarang kayaknya udah lebih mending gitu kan. Udah satu tahun, ulang tahun COVID ini gitu. Tapi teman-teman, di awal pandemi itu, saking stresnya, saya diajak mama beli barang di supermarket. Itu udah kayak jalan-jalan. Ya kan? Happy kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah kayak refreshing. Saya nganterin mama saya. Tapi karena di rumah portal semua pada ditutup pandemi, dan orang-orang di rumah doang mobil parkir di depan jalan di mana-mana, jalan yang lebar bisa karena berpapasan mobil. Mobil yang parkir saya senggol loh. Waduh, dalam hati kan, berusaha nganterin mama niat baik, yang ada malah nyenggol mobil orang. Dan baretnya parah. Saya pikir, udahlah bayar sapeceng, klaim asuransi, beres gitu kan. Kabar buruknya adalah, mobil yang ditabrak itu juga nggak punya asuransi. Waduh, panjang ini urusannya nih singkat cerita gitu kan. Tetangga sendiri lagi kan, nggak enak. Akhirnya ketika itu jujur sulit rasanya untuk bersyukur. Walaupun sulit, kita harus tetap maju. Kita harus tetap setia, kita harus tetap menjalankan prinsip-prinsip Tuhan. Bertanggung jawab. Dan ketika itu saya bilang, oke kita bawa ke bengkel, mau bengkel kenalan dia atau bengkel kenalan saya, begitu tahu harganya mahal, yang nggak cuma klaim 300 ribu karena dia nggak punya asuransi. Tapi Tuhan gantikan, teman-teman. Ketika kita mau jalan setia, berjalan bersama dengan dia, satu bulan kemudian, dua bulan kemudian, tiba-tiba saya ada satu deal transaksi sewa-menyewa, nggak besar jumlahnya, tapi nominalnya sama persis seperti untuk membayar klaim asuransi itu. Yang ngegantiin bengkel yang saya tabrak itu. Dan ketika itu saya baru sadar, wow, begitu luar biasanya Tuhan. Kalau saat ini kita belum bisa bersyukur, nggak apa-apa. Asal kita tetap berjalan. Asal kita tetap berusaha untuk setia sama Tuhan. Seperti yang surat Rasul Paulus katakan di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 4 ayat 6, tadi juga sudah dimensiun oleh Patricia di doanya gitu kan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang seringkali sulit membuat kita bersyukur adalah kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Teman-teman, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sama kayak tadi kan, udah nabrak, saya nggak bisa kontrol harga bengkelnya berapa. Jadi khawatir, aduh gimana nih bengkel nggak ada yang buka dan lain-lain. Seperti jalan di lorong yang gelap. Kita butuh secercah cahaya. Dan secercah cahaya itu adalah, kita lanjut lagi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ketika kita sulit bersyukur, kita berdoa. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta Tuhan mampukan kita untuk terus berdoa dan ucap syukur. Dan ketika itu kita setia lakukan, ada lanjutannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tadi kan klien dari mana bisa datang di saat pandemi melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada satu sukacita, ada satu damai yang nilainya jauh lebih daripada materi atau uang dalam tanda kutip. Ketakutan atau kekhawatiran kita seringkali menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Contohnya apa? Waktu saya kecil, kelas 5 SD, saya pindah ke Pontianak sama mama saya, teman-teman. Ketika itu saya nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa gitu kan, masih kecil. Tapi kami pergi ke satu pasar malam. Ibarat kata kayak PRJ lah di sini. PRJ sebelum pandemi. Hari Minggu, crowded banget kan. Dan saya masih kecil, saya nggak tahu apa-apa, saya happy. Ada ciki ditawarin gitu kan, ada jajanan, ada siomai. Kalau di Pontianak nggak ada ciki lah. Adanya siomai, coipan, segala macam makanan. Dan saking serunya saya lihat makanan-makanan itu, saya lupa mama saya di mana. Dan saya panik loh, ngelihat lautan manusia, nggak ada yang saya kenal, saya nggak bisa ngomong bahasanya, mereka ngomong, kayak gitu, cicong, cok, 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 cok. Dan terus saya nggak bisa. Teman-teman, ketika itu terus begitu seterusnya. Dan saya berusaha menenakan hati saya sebentar, diam, tarik nafas, berdoa, tiba-tiba saya dengar suara mama saya lagi nawar beli barang di ujung sebelah sana. Padahal dari tadi jauh nggak mama saya? Nggak jauh. Tapi karena saya panik, saya takut, saya khawatir, suara mama saya yang jaraknya sama dengan tadi, nggak kedengeran. Fokusnya sama ketakutan, fokusnya sama kekhawatiran. Seringkali kita fokus sama masalah-masalah kita, sehingga kita sulit untuk bisa bersyukur. Tugas kita adalah mengalihkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Seperti Petrus, teman-teman. Petrus bisa nggak melakukan mucisan? Bisa, yaitu ketika dia berjalan di atas air. Saya pernah lihat story-nya Kak Mika juga waktu ziarah ke Holy Land, di danau, tempat di mana Yesus melakukan mujizat. Waktu itu saya juga pergi sama Om Ben. Petrus bisa nggak berjalan di atas air? Bisa, teman-teman. Tapi ketika itu dia tenggelam, kenapa? Karena dia nggak lagi fokus sama suara Tuhan, tetapi dia fokusnya sama angin. Dia fokusnya sama angin badai yang menerpa dia, sehingga dia jatuh tenggelam. Teman-teman, kekhawatiran itu seringkali sulit kita hindari. Apalagi di zaman sosial media seperti ini. Tadi Andrian di awal sempat mention, wah, story-nya seperti Awkarin. Awkarin yang baru beli hotel, umur 23. Teman-teman, bayangin. Gue yang umur 32, kebalikannya tahun ini, merasa apa kabarnya gue gitu kan, secara nggak langsung gitu kan. Kalau kita nggak membanding-bandingkan diri kita, kita cenderung dibanding-bandingkan oleh orang lain. Siapa di sini yang sudah vaksin? Ada nggak yang sudah vaksin? Nggak ada ya, karena kita masih orang muda. Oh, Kak Mika, udah ya. Teman-teman, Makanya itu bulan itu baru vaksin. Besok seneng ini vaksin yang kedua. Tahu nggak, sebelum dia vaksin, dia tuh ngambek loh nggak mau vaksin. Kenapa? Karena teman-temannya udah pada vaksin semua. Dan nanyain dia, kamu udah dapet giliran belum? Kamu udah dapet giliran belum? Sehingga dia jadi insecure. Dan akhirnya menghibur dirinya sendiri. Udahlah, mama nggak usah vaksin juga nggak apa-apa. Tuh di rumah doang. Sampai akhirnya hari Minggu seperti ini, hari Sabtu malam seperti ini, om saya telpon. Om saya tuh ketua RT. Dia bilang begini, kamu mau vaksin nggak? Kalau mau besok seneng datang ya jam 8. Teman-teman, tahu nggak? Jam 4 pagi, mama saya udah bangun. Dia udah begitu semangat, begitu antusias mau vaksin. Minta saya anterin. Jam 8 kami sampai, jam setengah 2 baru dapet vaksinnya. 80 antriannya ketika itu. Tapi satu hal yang saya mau katakan, rahmat Tuhan, grace of God, sering kali seperti ngantri vaksin. Semua orang pasti dapet giliran. Dan vaksinnya itu pun gratis. Cuman timingnya beda-beda. Dan kita harus taat melewati prosesnya. Walaupun om saya ketua RT, dia nggak bisa jadi calok yang mama saya dari nomor 80 langsung ke nomor 8, nggak bisa. Setiap satu jam sekali dia datang. Dia tanya gimana, dia mau berapa pagi, gimana, sampai nomor 8, rahmat Tuhan, kaikan Tuhan, sama untuk setiap orang. Tapi sering kali kita insyikin. Teman-teman, sering kali ada satu sosok yang sangat menguatkan saya, yaitu Daud. Daud itu masalah tidak dihadapkan sama pemikiran Daud, tetapi masalah dihadapkan sama Tuhan. Teman-teman, sama seperti tadi kan yang di ayat Filipi 4, ayat 6 gitu kan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi jangan dihadapkan sama kekuatan pemikiran kita, tapi hadapinya sama Tuhan kita. Tetap percaya, tetap berjalan, walaupun belum kelihatan. Bukan ketakutannya atau kekhawatirannya yang dikurangi, sering kali sulit ya, kalau lagi struggle gitu kan. Kayak tadi Bro Stefan lagi sakit gigi, mau berpikir positif gimana pun, sakit giginya tetap ada. Sering kali bukan sakit giginya yang dikurangi gitu kan. Bukan ketakutan atau kekhawatirannya yang dikurangi. Tapi bagaimana iman kita yang kita tambah. Ya tadi kan, berusaha ke dokter gigi, dan kemudian dikasih obat dan lain-lain. Awalnya tambah sakit, kemudian dipaksa istirahat secara nggak langsung. Begitu juga dengan diri kita teman-teman. Maria dan Marta sama-sama mencari Tuhan. Kisah yang sangat terkenal gitu kan. Tapi mencari Tuhan saja tidak cukup. Karena Tuhan bilang apa sama Marta? Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Yang dibutuhkan oleh kita adalah duduk dekat di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Sama seperti kalau kita ke air terjun. Siapa di sini yang udah kangen jalan-jalan ke air terjun gitu kan. Kalau kita di air terjun, begitu nyampe, baru nyampe, ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan banget. Capek nggak? Capek banget. Dingin airnya, lapar, dan lain-lain gitu kan. Tapi kita fokusnya sama air terjun itu, kalau kita duduk diam sebentar, tarik nafas, kita luangkan waktu kita, tiba-tiba suara burung yang ada di sana mendadak jadi kedengaran loh teman-teman. Terkadang bukan masalahnya yang harus kita hindari. Masalah itu harus kita hadapi. Bukan kita lari dari masalah. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk tetap duduk di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Walaupun mungkin masalahnya bukan di diri kita. Tapi bro, gue nggak ada masalah. Hidup gue baik-baik aja. Covid itu bukan ngomok. Gue malah senang di rumah doang gue bisa nonton Netflix. Gue bisa buat introvert gitu kan. Teman-teman, setiap dari kita, walaupun kita nggak punya masalah, tapi kita punya telinga. Telinga untuk mendengarkan orang lain. Contohnya apa? Teman SMA saya tiba-tiba nelpon sekitar satu bulan yang lalu. Cowok. Cowok, nelpon cowok. Udah lama, tiga tahun nggak kontak, kira-kira males nggak ngangkatnya. Aduh, males ya. Kalau nggak nawarin bisnis, kalau nggak nawarin asuransi, kalau nggak minjem duit nih. Feeling saya begitu. Karena saya punya pengalaman buruk. nggak ada yang salah ya dengan nawarin bisnis. Ini satu hal yang baik. Nggak ada yang salah dengan proteksi dan asuransi. Kondisi saat ini baik. Nggak ada yang salah dengan minjem duit. Yang salah itu minjem duit kalau nggak balikin. Itu yang salah. Teman-teman, ketika itu, aduh, males banget. Tapi saya angkat telponnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Sepuluh menit kami telponan. Dan nggak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut dia untuk nawarin MLM, nawarin asuransi, dan minjem duit. Cuma sekedar ngobrol, dan dia nanya, gimana kabar lu bro? Sibuk apa sekarang? Gimana sih ini? Sehat nggak? Teman-teman, tahu nggak? Singkat cerita, teman dia yang seumuran kami, seumuran kita juga lah ya, karena kita masih seumuran ya, baru meninggal karena COVID. Dan dari semenjak itu, dia mau luangkan waktu dia untuk sekedar telpon teman-temannya, atau mungkin chat, atau apapun itu, sekedar pastikan, tanya kabar, are you okay? Dan dia berusaha untuk mendengarkan. Karena jujur, kondisi seperti ini, semua orang pasti punya masalah, bener nggak sih? Walaupun masalahnya bukan duit, tapi mungkin masalahnya kesehatan. Walaupun masalahnya mungkin bukan kesehatan, tapi mungkin masalahnya di psikologi gitu. Mungkin dia udah stres, dan lain-lain. Tapi ketika kita menguangkan waktu kita untuk mendengarkan orang lain, kita jadi punya satu range untuk bersyukur yang lebih besar. Kenapa teman-teman? Karena satu, bagi orang lain, bisa jadi kita perpanjangan tangan Tuhan. Kayak waktu itu, begitu tutup telpon, saya merenung. Aduh Tuhan, malu banget, gue sceptis sama teman gue yang ini. Itu pertama. Yang kedua, apa yang terjadi? Tuhan itu begitu baik ya. Dia itu seakan-akan ngomong secara pribadi. Are you okay? Kamu sangat berharga. Kamu itu saya pelihara. Tapi Tuhan nggak ngomong directly langsung. Karena kalau Tuhan ngomong directly langsung, mungkin kita takut. Sudah ngaku dosa belum? Sudah mau pasca ini? Mungkin kita syok kan kalau ngomong seperti itu. Tapi sering kali Tuhan ngomong melalui kejadian-kejadian yang kita nggak sangka-sangka. Melalui teman yang lama nggak kontek. Melalui teman komunitas kita. Melalui Mia yang broadcast Imago Day tiap minggu. Yang tadi katanya bikin flyer nggak dibaca-baca gitu. Mungkin ya. Nggak ya. Teman-teman, Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara. Dan Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi perpanjangan berkat buat orang lain. Bukan cuma kita yang overflowing with gratitude, tetapi orang lain pun. Ketika kita overflow, kita akan menularkan overflow itu sendiri. Ketika kita dipenuhi dengan kasih, kita akan menularkan kasih. Yang kita posting di sosmed pun hal-hal yang berkaitan dengan kasih. Hal-hal yang membangun. Hal-hal yang positif. Sebagai penutup, nanti teman-teman akan banyak sharing di kelompok QC masing-masing. Saya mau kasih ilustrasi satu ayat yang sangat menguatkan saya setahun terakhir. Yaitu Yohanes 15 ayat 5. Bunyinya seperti ini. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah hafal ya ayat ini ya. Di luar kepala ya. Alias lupa. Enggak, enggak lupa. Teman-teman, di tangan saya ada satu gelas. Gelas kosong, dan ada satu botol air ya. Saya buka dulu. Agak aus nih. Jadi perlu di ini sedikit ya, dibuka ya. Oke. Ketika saya tuangkan botol ini yang kosong, dengan sebotol air ini, tiba-tiba jadi airnya setengah kosong atau setengah isi. Apapun itulah ya. Setengah kosong, setengah isi. Poinnya bukan di sana. Saya aus, saya mau minum. Oke. Intermezzo aja. Teman-teman, di sini ada gelas yang berisi setengah air. Apakah dikatakan apa? Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Di tangan saya yang satunya ada batu nih. Batu baterai sih lebih tepatnya ya. Karena saya enggak ada batu. Enggak ketemu batu di rumah. Anggaplah ini batu. Batu ini ketika saya masukkan ke dalam gelas ini, batunya ada di dalam air enggak, teman-teman? Ada. Airnya ada di dalam batu enggak? Enggak ada. Walaupun kita sudah kenal Tuhan lama, kita sudah ikut Tuhan lama, kita sudah di dalam komunitas, kita sudah di baptis. Tapi kalau kita enggak mau lembutkan hati kita, kita enggak mau buka hati kita, kita enggak mau biarkan Tuhan bentuk kita, batu ini tetaplah batu, teman-teman. Tapi kalau seandainya di tangan, sayang satu lagi ada satu kertas tisu. Barang siapa, saya masukkan ke sini, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Tisunya ada di dalam air enggak, teman-teman? Ada. Airnya ada di dalam tisu enggak? Ada. Dan ketika dia lembut, bentuknya berubah. Air tisu ini belakangan masuknya. Tapi kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan, walaupun mungkin melalui struggle, melalui masalah yang enggak mengenakan, tapi Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa, mengubah kita, membentuk kita. Dan kalau seandainya tisu ini kita keluarkan, teman-teman, apa yang terjadi? Airnya berceceran kemana-mana. Benar enggak? effortless. Enggak perlu di apa-apain pun, dia akan memancarkan kasih Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, air itu, kasih itu, akan dipancarkan oleh kita. Kita akan menjadi perpanjangan berkat buat orang lain. Bukan cuma lewat pelayanan kita, bukan cuma lewat pekerjaan kita, tapi dari kemampuan kita mendengarkan orang, bagaimana kita jadi pendengar yang baik di kelompok sharing, kita menguatkan satu sama lain, itu bisa menjadi persembahan yang indah, persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan buahnya itu hanya bisa dirasakan oleh orang lain, hanya bisa dinikmati oleh orang lain. Tiba-tiba orang akan bilang, oh iya ya, si Rian sekarang jauh lebih bijak ya, jauh lebih sabar ya, humble ya. Nah teman-teman, kalau kita mau berubah dan berbuah, Tuhan bisa bekerja, melampaui segala akal, ada damai di dalam hati kita, walaupun masalahnya enggak berubah, hati kita dipenuhi dengan syukur, dan orang lain pun bisa merasakannya. Saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar, sebelum nanti kita ke kelompok sharing, mari kita tenangkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kesehatan, untuk anugerah, untuk perlindungan, untuk kesempatan kami boleh mengenal Engkau Tuhan melalui komunitas Imago Dei ini Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau yang paling mengenal apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan setiap permasalahan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Karena ketika kami angkat tangan, kami percaya Tuhan turun tangan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, kami percaya Tuhan boleh gantikan setiap ketakutan kami dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebentar kami mau naikkan lagu ini sebagai lagu doa kami. biar kemuliaan-Mu Tuhan boleh turun bagi kami. Silahkan, Pep. Mari, teman-teman, kita mau nyanyikan sekali lagi Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Berikan hatiku Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Sekali lagi Yesus kemuliaan-Mu. Sekali lagi Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Sekalaku jika syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kau kucimu menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Sekalaku jika syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kau kucimu menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Tuhan engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang kami rasakan Tuhan. Engkau Allah yang paling mengerti. Saat ini Tuhan secara khusus aku ingin berdoa Tuhan. Buat teman-temanku yang saat ini mungkin punya ketakutan yang begitu besar akan masa depannya Tuhan. Untuk urusan pekerjaan masalah finansial Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan boleh curahkan kuasamu Tuhan. Rahmatmu Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami boleh terus Tuhan setia berjalan dalam jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Bukan apa yang kami inginkan. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami di masa lalu kami. Engkau Allah yang juga telah ada di masa depan kami. Kami imani masa depan kami aman di tanganmu Tuhan. Saat ini Tuhan aku juga ingin berdoa. Secara khusus buat teman-temanku yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi kesehatan. Mungkin keluarganya, relasinya Tuhan. Biar Tuhan. Engkau tabib penyembul yang ajaib Tuhan. Kiranya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Penghiburan Tuhan boleh curahkan bagi setiap kami Tuhan. Damai yang berasal daripadamu itu yang kami rindukan. Dan juga buat kami yang merasa capek, lelah, merasa kering secara rohani Tuhan. Kiranya bukan cuma di tempat ini kami boleh bersebutuh dengan Tuhan. Tapi juga dalam kehidupan doa pribadi kami. Tuhan secara khusus kami ingin berdoa buat tim juga Imagodei Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan setiap talenta yang dibutuhkan. Iman itu yang baru Tuhan. Pengharapan akan Engkau. Sehingga boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Buat semakin banyak anak muda. Dan buat sesi sharing kami, sebentar lagi ya akan kami lakukan. Tuhan kami mohon berkati yang berbicara, berkati yang mendengarkan. Sehingga setiap sharing yang mengalir boleh menjadi berkat satu sama lain. Beracaralah sebebas-bebasnya. Bunda Maria kami mohon senantiasa berdoa dan bersyafat bagi kami. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Tuhan Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman.